Jembatan Titi 2 Sicanang kembali putus atau ambles untuk yang ketiga kalinya. Amblesnya jembatan kali ini mengakibatkan ribuan warga terisolir di Kelurahan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan. Jembatan yang sudah masuk tahap perbaikan dari Dinas Binamarga Kota Medan tanpa disadari bagian sisi tanah yang menghubungkan jembatan lama untuk melintas kendaraan tiba-tiba ambles. Akibatnya jembatan yang menjadi akses satu-satunya perlintasan masyarakat putus total. Peristiwa yang disebabkan faktor alam itu membuat sejumlah masyarakat panik karena pejalan kaki dan kendaraan tidak bisa melintas dari jembatan tersebut. Terpaksa warga bergotong rayong membuat jembatan atau titi sementara untuk bisa menyeberang dibantu dari pihak TNI Angkatan Laut, Polsek Belawan, serta Polres Labuan Belawan. Pantauan wartawan Tribata TV di lapangan, masyarakat yang hendak keluar masuk beraktifitas dibantu dengan menyeberang memakai sampan atau bot warga karena satu-satunya jembatan penyeberangan. Penyeberangan yang memakai bot warga tidak dipungut bayaran, sehingga sangat membantu warga Sicanang Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan untuk pulang atau keluar rumah untuk beraktifitas. Jihadun Akbar, selaku kepala lingkungan 20 Kelurahan Belawan Sicanang, mengatakan kejadian seperti ini sudah pernah terjadi. Masyarakat Sicanang kecewa dengan perbaikan ini terkesan tidak maksimal. Sekarang jembatan putus total belasan ribu jiwa terisolir, aktivitas masyarakat pasti terganggu. Ada korban, mbak? Tidak ada, mbak. Itu tiba-tiba tanah yang jam 3, mbak ya, jam 3. Tanah yang ditimbun awalnya tinggi itu longsor. Tiba-tiba di tengah, terus tiba-tiba hilang. Ada korban, mbak? Tidak ada, mbak. Harapan kami memang, mbak, sebenarnya. Ya, jembatan ini kalau bisa ya dibuat yang sekokoh-kokohnya supaya transportasi antara dari Sicanang keluar, supaya mudah. Dari Sicanang, Sumatera Utara, Pak Saluran, Sitoto, Triberta TV. Salam terbatas. Selamat menikmati.